Gue juga pengen berenang 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 I never breathe Kamu datang ke lautku Ngapain kamu? Saya juga pengen berenang Kamu doang yang boleh berenang Ini lautku Kamu mendianja ke radianku Oke kita warsa aja Di kikik Oke Di pambe Di kikik Kalo kak Bangkandangu reba Halo smart viewers Selamat datang di movie Yes alright Bersama gue Nathan dan Gue Renda Dan tentunya kita disini akan ngomongin Film-film done Film tentunya Alright ya Nah ini akhirnya Ini tiap minggu hampir roaring kita ya Disini udah 3 kali Akhirnya ketemu lu lagi Renda Tadinya seposis saya disini Sekarang kita diubah Iya betul Tapi apa jangan-jangan minggu depan udah beda lagi Iya nanti kita liatnya Oke Smartfuse Minggu ini kita akan bahas Film Marvel Penghujung tahun Yes Film terakhir dari fase 4 Fase 4 guys Judulnya apa Renda Black Panther Wakanda Jawa Renda Wih Gila kita udah sinkron gini nih Nice 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 Padahal belum janjian tadi Iya Anda orang Wakanda bukan Saya Iya Maksudnya Gini dong Halo Iya kan Bener gak sih Gue gak kepikiran Gue bingung Emang mau nunjukin orang Wakanda dari mana Iya ya Iya bener dari gitu Tapi maksudnya Soalnya di film ini gak dibahas Gak dibahas Iya juga di satu doang Iya juga dia dari sini Betul di bawah bibirnya Iya lupa gue dari film pertama Sama Anda agak lupa ya Lupa-lupa Lupa gue Tapi buat SmartVis disini pokoknya Kalau misalnya ini sebagai penutup fase 4 Menurut gue cocok sih Fase ya Karena maksudnya Ditutupnya itu bukan kayak secara Kayak waktu itu endgame misalnya Oh sorry Kayak no way home jadi Eh no way home Far from Far from home Far from home kan penutup fase 3 tuh waktu itu Maksudnya waktu itu kan bombastis gitu kan Lumayan Maksudnya ada action Dari Kurang lebih kayaknya Setiap kali penutupan fase Setelah dipikir-pikir Gak sebesar Kayak perang besar gitu ya Far from home bukan Ini ya awal fase 4 ya Eh pemuka ya Pemuka sorry Penutupnya apa? Penutupnya waktu itu sebelum far from home itu dari Kayaknya dari endgame deh Dari endgame Oke Dari endgame ya Kita cek dulu Nah tuh kan gue bilang juga apa Baru-baru gue cek Far from home Oke Proto fase 3 Sorry guys Salah nih Ditutup tuh maksudnya gak kayak bombastis gitu loh Kayak perang apa lah Perang apa Tapi maksudnya far from home kan itu kan setelah endgame Meninggalnya Tonista kan Yes Nah disini juga sama Disini setelah meninggalnya si Alhamdulillah juga T'Challa Secara aktornya juga Bener Kayak as banget gitu loh Maksudnya semuanya disini mengenai Kayak Mengenai grief Tapi dikasih tunjuk juga bahwa Dalam kita untuk bisa move on dan Bagaimana kita menemukan harapan gitu Hope Kayaknya kayak Kayak sama gitu gak sih Kayak paralel gitu maksudnya Inti cerita dari si far from home Sama si Apa ini nama filmnya Wakanda forever Iya Soalnya disitu gak ada Captain America juga Dia udah beda ini Udah tua kan Udah tua Iya sih Karena Captain America kan harapan Sebagai orang Amerika kan Terus disini harapan sebagai orang Wakanda 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 Enggak karena Sama-sama ini Yaudah lanjut nih Nah smart views disini Masih banyak juga yang akan kita bahas ya Tapi sebelum kita lanjut dulu Ada siapa sutradaranya Sini sutradaranya Ada Rian Coogler Dan juga Bukira Rian dah Tadi lo bilang Rian-Rian juga sih Bagus banget Kalau yang Arhan gue Dan sini ada jajaran castnya Yang pasti Protagonisnya Yaitu ada Letitia Wright Dan juga Lupita Nyong'o Ada Dane Gurira Ada Winston Duke Ada Dominic Thorne Ada Florence Kasumba Ada Mikayla Coel Dan juga Tenoch Huerta Serta Martin Slimman Dan yang pasti ada Angela Bassett Itu dia Berserita mengenai apa nih Sini Sinopsisnya sih Pas ke meninggal Yang Mdian Shallan ya Membuat tahta Kerajaan Wakanda tuh kosong Betul Dan membuat Wakanda Dalam keadaan berkabung Yang pasti kan Datanglah konflik Yang melibatkan Wakanda Melawan Namur Siapa nih Namur Kan justru meninggalkan pertanyaan besar kan Friend or foe Penasaran gak sih Nah ini kan Setelah kematiannya Si T'Challa T'Challa Ini bukan spoiler lagi Karena memang sudah ada di Trailernya Trailer Dan memang Yang kita sedihkan gitu ya Maksudnya ini adalah Tribute to Chadwick Boseman juga ya Karena Ternyata tuh Maksudnya pas di cek-cek lagi Si Ryan Googler tuh Ini kan dia sebagai penulis juga kan Dia co-writer Ada bareng satu orang lagi Siapa tau Oke kita cek dulu ya Nah jadi satunya lagi tuh adalah Joe Robert Cole Joe Robert Cole Iya Nah si Ryan Googler tuh Dia kayak Setelah Mengetahui akhirnya Telah lewat Si Chadwick Boseman Dia itu sebenarnya awalnya Hampir pengen berhenti jadi Director Oh iya gue tau Gue tau rober itu Sampai segitunya gitu Maksudnya gue luar biasa Maksudnya Berarti entah Kayak kedekatan mereka Atau mungkin Dia mungkin melihat bahwa Chadwick Boseman itu adalah Sepengaruh itu juga Inspirasinya dia juga Jadi Ngena banget gitu kan Tapi akhirnya Sebenarnya Untuk yang Naskah Film kedua ini tuh Udah dia buat Oke Dan udah jadi gitu Maksudnya untuk Melanjutkan cerita Almarhum Almarhum Tapi maksudnya bukan Sebelum dia mati ya Iya Sebelum dia meninggal Kasar banget Gue belum mati Sebelum dia meninggal gitu Jadi udah ada gambaran Bahwa ini akan lanjut Dengan Chadwick Boseman Akhirnya semuanya di scrap Dia tulis ulang lagi Dengan akhirnya Mengedepankan Karakter-karakter yang Ditinggal oleh Chadwick Boseman Atau T'Challa Gitu Karena sempet gue tau juga Kalau gak salah tuh Film Black Panther Wakanda Forever Tadinya gak mau dibuat gitu Cuman kayak Yaudah di hold Sampai film pertama aja Cuman Yah udah Release yang sekarang Mungkin ya kayak Entah Biasanya Yes Kayak gimana Bagus Bagus Gue suka Gue suka Gitu kan Nah Kalau misalnya ngomongin lagi Si film ini Menurut lo Harus nonton Apa dulu sebelumnya Sebelum Nontonin Wakanda Forever ya Harus nonton Menurut gue ya Ini yang pasti Krusial banget Yaitu film Avengers Endgame Karena di Endgame Karena di Endgame itu Ada scene dimana Lu tau General Okoye Iya kan Dora Milaje tuh Eh no spoiler ya guys Iya itu ada Di film Endgame kan Nah itu tuh Pernah Kan lagi rapat tuh Kayak rapat Zoom Ini Endgame nih Di Endgame Rapat Zoom Ceritain kan Gimana kondisi Captain Marvel Di semesta Galaxy Kerajaan Wakanda gimana Nah Okoye bilang Kalau di Samudera Atlantik tuh Kayak ada Entah ya pergeseran Lempeng atau gimana Ada gempa gitu Dan itu Menurut gue Spekulasi gue adalah Mungkin sih Banyak rumor yang Cukup valid adalah Namor Namor Yes Tapi kayaknya sih Bukan itu sih Menurut gue doang sih Kayaknya beda lagi Kalau menurut gue sih Kalian gak harus Nonton Yang sebelum-sebelumnya dulu Kalau menurut gue Karena baru kali ya Ini Ada ikut campur tangan Dari cerita Anggota karakter-karakter yang lain Sama kayak Far From Home Far From Home Far From kan gak ada Ikut campur dari Karakter-karakter siapa juga Gitu kan Jadi maksud gue ini It's own movie gitu Maksudnya Kalau misalnya kalian Paling gak ngerti Ini siapa Ini siapa Ini siapa Paling gak Tau aja lah nih Karakter-karakternya Kalian tuh bisa enjoy Untuk nonton film ini Nah Untuk setting waktunya juga Sebenarnya Mungkin belum Banyak yang tau ya Ini Black Panther Karena di filmnya pun Gak dijelasin Ini cuma By penjelasan oleh Ryan Coogler Oke Gitu Kalau misalnya setting filmnya Ini ada Jadi dia itu Settingan waktunya Ada setelah Thor juga Setelah No Way Home juga Jadi Kalau diperhitungkan itu Si Black Panther ini Meninggalnya Gak lama Dari setelah Endgame Kalau misalnya di setting Waktu mereka Tahun 2024 Jadinya Setting ini Maksudnya kira-kira Di 2006 Gitu 2006? Eh 2026 Sorry Jadinya Kalau mau dibilang Kalau lihat timeline Maksudnya sih Ini yang paling belakang ya Maksudnya Udah yang paling Terbaru dari secara timeline Ini tuh yang paling Up to date Yang paling Present lah Present gitu Yang paling depan nih Gitu Kalau mau dihitung-hitung Gitu ya Thornya Thor yang ini kan Love and Thunder Yes yes Nah Kalau misalnya Dari Gue mau nonton hari pertama Hari pertama D-Day Tak luput Karena hari pertama Biasanya ada yang spesial-spesial Mau dikasih tau boleh Apa yang mau Oh iya Lupa gue Sampe Mana sih Oh ini Nah Ini guys Ini ada Kenapa gue lihat diri sendiri Iya salah Nih guys Poster Dari Wakanda Forever Ini apa ya CGV ya CGV Dan gue nonton di CGV Ini canggih Ini nya mulus ya Iya Coba Wow Vibranium Wau Bercanda sih Sebenernya Wah ini semua karakternya Iya paten ya Dan ini Siapa ini Nah Pasti Nama lah siapa yang Iya siapa tau kan Gak ada yang tau kan Iya Nah Udah ya Gitu aja ya Gitu aja ya Tapi keren-keren Kita taruh sini Taruh sini aja Tutupin DC Oke lanjut kan Nah Kalau misalnya Kan Lanjutin tadi ya Kalau dari hari pertama Gue itu Maksudnya Film itu kan Gue selalu percaya Film itu adalah Pengalaman komunal Oke Jadi pengalaman dimana Akan lebih Enhance Akan lebih Immersif Akan lebih berasa Kalau misalnya lo nonton Bareng-bareng Terutama salah satunya adalah Film Black Panther Wakanda Forever ini Karena Di scene Ya kan Ada pemakaman gitu lah ya Wah itu gokil men Itu kan masih awal-awal ya Gue nonton Gue tuh Rittery sendiri Gue nonton sendiri kan Jadi kiri gue pasangan Cewek Cowok-cewek Oke Kanan gue Pasangan teman Cowok-cowok Oke Mestinya sih pasangan teman ya Kita ini tau kan Ya udah Maksudnya sahabat kan bisa jadi Bisa bisa Lebih dari teman Gitu Oke Dan Pas gue nonton Itu gue tersentuh Dalam arti Maksud gue Kayak Dia yang disebelah gue Ini cowok nih Dia pas lagi meninggal kan Terus ada scene juga kan Di trailer dikasih tunjuk kok Maksudnya Semuanya pas lagi Pemakaman Orang-orangnya pada Gini kan Oke Dia sendiri Cowok disebelah gue Wakanda Forever Waaah Waktu Tapi Gue gak merasa itu lebay Tapi Topalita Gue merasa bahwa Berarti Nyampe ke dia Sepengaruh itu juga Sepengaruh itu Gue setuju banget Karena Jujur aja di beberapa momen Pada saat gue nonton Gue kayak Pas mereka ngomong Wakanda Forever Pas mereka ngomong Kayak si mbak gue Gitu kan Karena Dia kayak gorila gitu kan Itu gue kayak Sumpah gue pengen keluar Cuma kayak malu Ya Malu Malu Gue karena kiri-kanan tuh Semuanya ada yang kayak gitu juga Apa ada Jangan-jangan ngeluarin Pas udah keluar bioskop Kayak Tapi beneran Waktu di bioskop Kan Gue jam terakhir kan Oke Orang-orang pada keluar tuh Banyak yang keluarga juga pada Gitu Serius Gue gak merasa Maka lebay ya Iya gue tau Gue seneng aja Berarti maksudnya Ya ini tuh yang disebut Pengalaman komunal Ada inspirasi juga kan Dari Ada Satu adegan di bagian Dikit-dikit akhir kan Lagi bercanda gitu kan Studio tuh ketawa Dan gue gak ketawa Maksudnya Lucu Tapi Gak sampai gue harus ketawa Tapi karena mereka ketawa Gue kayak Eh iya iya lucu juga ya Akhirnya gue ketawa Tapi maksudnya Kayak Buat film ini sih Cocok banget Untuk nonton bareng-bareng Karena pasti ada momen Dimana Lu Bahkan mungkin Bisa start dari lu Lu yang ngomong Wakanda Forever Satu studio bisa Ngikut Ngikut Gue percaya Kalau itu sih Lu jadi pemicu utamanya Triggernya Iya bisa aja Dan cocok sih Kalau misalnya Bareng keluarga mungkin Atau bareng temen Apalagi yang tau Marvel juga Maksudnya tadi Tau Wakanda Forever Atau mungkin Karena unsur di film ini juga Mungkin lagi Gimana ya Keluarga banget Iya gak sih Setuju Iya kan Ini ngomongin mengenai Kehilangan Sosok Raja Raja Anak Iya kan Big close sih Oke Kalau misalnya Dari lu sendiri Emang di bioskop Lu biasa aja Sebenernya kalau di bioskop Gue Gimana Gue nonton waktu itu sore Di CV Sebenernya penontonnya itu Kadang ada rasa ketawa-ketawa Masih ada Gue juga ikut ketawa Tapi kenapa Enggak seheboh lu Gue pengen ada di Kondisi adaan keadaan Kayak lu Sebenernya Mungkin karena gue IMAX kali ya Bisa jadi Kalau IMAX kan itu jelas Memang entusias Mungkin beberapa kali ya Iya Karena disini penontonnya itu Jaim Tapi Jaimnya itu Pengen Pengen ketawa atau pengen Kayak ikutin Oh kalau ketawa-ketawa masih ikut lah ya Iya Pengen Ada mungkin kayak Pas ngomong kayak Wakanda forever Atau mungkin Imbambe Itu tuh pengen ikut juga Gue juga Imbambe Imbambe Pengen dalam hati gue Pengen ngomong gila Cuman Iya kan Dan di endingnya aja sih Penonton itu pada kena emosional Emotional damage Emotional damage Dan gue ngeliat kayak Tici-tici berjatuhan Orang pada nyender-nyender Terus kayak Oh my God Ini emang film ini Sepengaruh itu Untuk emosi setiap penontonnya Kalau dari Nonton film ini juga Makna yang gue dapet Tadi udah gue jelasin juga Jadi maksudnya Disini tuh Berasa banget Bahwa temanya itu Adalah tema Untuk Kayak kita berduka Berkabung Berkabung Terus Menemukan harapan Bagaimana cara Untuk kita Move on juga Betul Bagaimana Kayak misalnya Makna-makna deep Yang ngomongin mengenai Cara kita untuk bisa Tetap tegar Yes Dan menemukan Ya bisa bilang Menjati diri Gitu Pokoknya disini Banyak banget sih Menurut gue Ada kekecewaan Juga kita bisa Rasakan Konfliknya juga Konfliknya juga Tapi disini Kalau ngomongin makna Sebenarnya pada Core-nya sih Yang gue rasain Itu Lebih ke Gue lebih suka Dengan karakter-karakter Supporting case-nya Dalam Menampilkan emosi-emosinya Oke oke Seperti mungkin dari Kan banyak tuh Kerajaan Wakanda Dibagi-bagi juga kan Kayak ada yang tadi tuh Siapa namanya Mbakku Ya kan Itu juga Ya akhirnya kita tahu Dia kan di film pertama kan Villain lah Hampir semi-villain gitu Terus akhirnya di Wakanda Ini udah Se-bonding itu sama Keluarga dan kerajaan Wakanda juga Dewan-dewan gitu Betul Ya itu menurut gue Bisa dibilang ya Dalam jangka waktu Dari film satu Dan film kedua Ini kan Jauh gitu kan Nah jadinya Pasti Apalagi ditambah Dengan ada Blip gitu kan Berarti kan ini udah lewat Dari film pertama ke dua Udah lima tahun lebih gitu Seting dalam filmnya ya 6 tahun lah ada gitu 6 tahun tuh ada Jadinya kalau misalnya Mau dibilang tuh mereka Secara karakter pun Udah develop juga Di dalam filmnya gitu ya Oh iya bener-bener Jadinya itu sih Menurut gue Merasakan Ada kontrasnya Dari film pertama Dan film kedua gitu Nah tapi kalau misalnya Dari lu sendiri nih Ini kan sekarang akhirnya Leticia Wright Maju Menjadi tokoh utamanya Assyuri gitu Menurut ya Dimana Renda Kalau misalnya Menurut gue sendiri sih Leticia Wright ini kan Beban dia tuh sangat besar ya Betul Karena Banget sama Black Panther Akhirnya dia harus maju Sebagai tokoh utama Mungkin yang awalnya Di belakang Yang membantu doang Si Siapa namanya T'Challa T'Challa Sekarang dia harus Ya kalau bisa Bisa dibilang tuh The next princess lah Eh the next princess Emang dia udah princess sih Tapi maksudnya dia The next leader gitu kan Setelah Misalkan Gak bisa selamanya Akhirnya Harus dipimpin oleh ibunya Sebagai Ya Ratu Mungkin kalau mau dibilang Substitute ya Karena mesti kan Awalnya kan ada Kerajanya gitu kan Ibunya tuh mungkin Kalau mau dibilang Gak tau sih Gue kalau kerajaan tuh Mungkin dia Sementara ya Abdurantia Memang akan diteruskan Ke putrinya ya Tapi itu Tapi harusnya sih Kalau lo tau tuh ada ini Kalau di film ini tuh ada Ritual untuk Ngerebutin tahta Lo inget gak? Oh iya Beneran Kalau sekarang berarti bisa dibilang Masih Setitut ya Ibunya ya Dan bahkan Kalau ngergo juga pun Mestinya ada perbuahan Tahta berikutnya kan Eh iya Dan karena menurut gw pun ini Si Leticia Wright ini Si Shuri Harusnya Masih fight Itu juga Secara ritual ya Jadi ya makanya Karena dia belum itu Ya mungkin sekarang masih dipegang sama ibunya Oh mungkin ketiga bakal gitu kali ini Ntar film ketiga mungkin ya Kalau who knows ya Nah si beban dia ini kan sangat besar gitu ya Yes Menurut gw Leticia Wright sebagai Shuri sih Top Marko top jempol Menurut lu bagus Karena dia itu Yang Maksudnya gue jujur aja Sebelumnya tuh gue belum tau dia Nih aktris ini siapa gitu kan Dan pada saat tahun 2018 itu kan Black Panther dia masih Ya mau dibilang sih masih muda gitu Masih kayak Ya masih kayak bocah gitu lah Kayak misalnya Masih kayak pikiran nyeleneh kayak Bercanda mulu Betul Kakak gue gue bercanda-bercandanya Iya bener-bener Jadi dia harus memimpin Film ini Sebagai corenya Dimana dia Pokoknya semua emosional Itu musuhnya Banyak juga harus datang dari dia Dengan kematian kakaknya Gimana cara dia untuk Meratapinya Bagaimana cara dia akhirnya harus Kompromi dengan Dimana tuntutan dari ibunya juga Karena maksudnya Lu jangan Udah Jangan Apa harus move on lah gitu Misalnya dari ibunya Gimana ibunya memang sudah Berjalan beranjak menuju Ya Kalau mau dibilang tuh Free Terhadap Apa ya Pikiran terhadap Anaknya yang Udah meninggal gitu kan Karena dia kan juga udah Ditinggal sama suaminya juga kan Raja Betul Tecaka Yes Makanya disini Lepisnya sih gue Seneng banget ya Maksudnya Lu sebagai aktris tuh Bisa step up Step up your game Dimana dia akhirnya pede Dimana akhirnya dia Berhasil sih Kalau misalnya gue bilang Untuk Akhirnya jadi toko utama Melanjutkan legacy-nya Dari Chadwick Boseman Gokil sih Keren untuk Leticia Gue Makanya Dari itu Gue sangat menunggu Sebenernya Gak harus Dari dunia Marvel Gue menunggu dia Dalam film-film Mungkin yang lainnya Dimana dia bisa menjadi Tokoh yang Utama juga Di depan Layar dimana Screen time-nya tuh banyak Gak label suri juga lah ya Dari kemarin-kemarin kan Screen time dia tuh masih Gak sebanyak Kali ini Dimana memang Ya utamanya Kalau gitu kan Benar-benar Gue luar biasa sih Nah Tapi di lain sisi juga Selain Leticia Wright Dimana akhirnya Memimpin Sang supporting cast-nya Itu adalah ibunya Queen Ramonda Wah Gue itu Ketika pertama kali Ngeliat trailernya Dimana narasinya Sang ibu Queen Ramonda Dia bilang bahwa Anak gue tuh Udah meninggal Ya maksudnya Suaminya kan juga udah meninggal Gitu kan Maksudnya Kerajaannya tuh Lagi jadi dalam Kosong lah ya Kosong dan lagi dalam Pertaruhan lah Maksudnya dimana Akhirnya Vibranium tuh lagi Dicari-carinya oleh Banyak negara gitu kan Tekanan dari berbagai sudut Dari PBB Dia terus ngomong Wah itu waktu Dia Cuman Suara dia doang Yang mengeluarkan kalimat Di trailer Gue merinding abis Dia bilang kalau misalnya Udah Gini-gini-gini Anak gue udah gini Baru meninggal Harus mimpin kerajaan Kurang apa sih Yang gue kasih untuk kalian Wah gila Kata gue itu Kayak pressure-nya ya kan Marah banget Cara dia untuk delivery-nya Angela Bassett Maksudnya Gokil Keren banget Dan Maksudnya Gue suka Dalam Penampilan dia pertama Di dalam film ini Dia itu di PBB Itu karena Gak tau ya Mungkin Ini pemilihan Wardrobe yang menurut gue Keren banget Unik tau Unik-unik Matching-matching hype Wardrobe dia Tapi khususnya Pada saat PBB Karena dia tuh Ngasih tunjuk shoulder-nya Maksudnya Jadi Gue tuh Soalnya Menggambarkan bahwa Disitu dia keliatan Bahwa Peng Apa ya Kayak Dia tuh White gitu loh Lebar Dia itu Tegas Jadinya keluar Bahwa dia Can Stand her ground Gitu loh Kalau misalnya Lu mau ada ngomong apa Dari PBB Tuntutan ke gue Semuanya bisa gue hantam Gitu Maksudnya Kayak dia tuh Ngasih tunjuk bahwa Dia Alpha-nya Dia adalah Dominator gitu Maksudnya Kayak Jadi gak dibikin ciut Gitu loh Oleh pakaiannya gitu Malah Wardrobe-wardrobe Dari film ini Terlepas juga dari Queen Ramonda itu Sangat keren-keren Apalagi Suri yang ngasih tunjuk juga Bahwa memang Cara dia berpakaian itu Sangat Kekinian lah Dibanding Trendy Maksudnya Kalau misalnya kita lihat Udah kayak OOTD Erigo ya Baju-baju mereka Lebih kayak jadi model ya Kayak gitu Tapi gue keren banget sih Maksudnya secara Tapi balik lagi Kalau misalnya ngomongin Angela Bassett sih Gue Respect banget Maksudnya Gue ngeliat lu sebagai seorang mother Gue ngeliat lu sebagai seorang pemimpin Leader Ratu Ratu Gue ngeliat lu sebagai seorang Ya yang memiliki tanggung jawab besar Keren banget Dalam memimpin Wakanda dalam masa-masa yang genting ini Betul Gue Props untuk Angela Bassett Untuk menampilkan Actingmu Di film ini Yoi Safe case nya Safe case Alright Nah Kalau misalnya ngomongin yang lain Dari lu sendiri Gimana Rian Untuk Teman-teman supporting case yang lain Mungkin kayak ada dari Riri William Ironheart Ada dari Mbaku Oke oke Ini Yang jadi sudut pertama gue juga sih Sebenernya Mbaku sih Yang Raja Gorilla ya Kalau nggak salah kan Nah di Raja Gorilla ini Yang gue tau kan di film pertama Sempat jadi kayak Bersih tegang lah Konflik Sama kerajaan Wakanda Dan disini juga Akhirnya Kita ngeliat lagi Mungkin di trialernya juga ada lah ya Itu tuh mungkin dia akhirnya Emang udah nyatu sih Dari film mungkin Infinity War Atau mungkin Endgame Udah ada Mbaku juga Nah disini dia juga Megang peran penting lagi Jatohnya sih Karena Di lain sisi dia sebagai Apa ya Mungkin penasihat juga Jatohnya nantinya Disini juga dia tuh Masih Gimana ya Gahar-gahar sebagai Raja Di kerajaannya dia Ada juga Tapi masih ada kocak juga Dan itu yang menurut gue Ciri khas dari Mungkin dari aktornya sendiri Yang bikin unik Si Mbaku Dan yang paling gue Jadiin pusat perhatian juga Yaitu Riri Williams nih Yang jadi Ironheart Yang mana menurut gue Dia mungkin diantar Untuk mungkin series nanti Iya Karena nanti ada series nanti Nah untuk diantar ke seriesnya ini Dari film Black Panther ini Mungkin dia banyak belajar Dari Shuri juga kan Jatohnya Nah Dari trailer kita bisa ngeliat Dia mungkin tos-tosan Mungkin udah sinkron kali Dia Bestie Ya kan Nah Mungkin dia banyak dari Ini spekulasi gue doang sih Mungkin armor Dan juga segala macam Mungkin dari teknologi Wakanda gak sih Jatohnya ya kan Atau mungkin ada unsur vibranium Wah berarti Ironheart bakal kuat banget Mungkin jatohnya ya kan Dan untuk dari karakternya sendiri Actingnya si Riri Williams Disini Kocaknya asli Dia dapet tipis-tipis jokes disitu Gue suka Dan juga Ya namanya gimana ya Masih muda sih Jatohnya Emang Ironheart tuh Kayak bocah Masih kuliah Masih kuliah Kayak Spiderman sih gue Kayak lugunya masih ada Dan masih kayak Hah apaan nih Gue harus kelas Gitu-gitu ya kan Pasti gitu kan Dan ini menurut gue kayak Cukup relate sama Spiderman sih Jadi kayak gue ngeliat Wah lucunya dapet Ininya dapet Dan ketika lu kayak Spiderman excited kan Kalau misalnya diajak ke Eh apa Gue join Avengers Yaudah gitu kan Nah Riri Williams disini tuh kayak gitu Plus feel-feel vibesnya juga Dan gue suka Disini Dan gue cukup Antusiasma sih Gimana serisnya nanti bakal Ini nih Kayak dilawan siapa Segala macem Karena diantarin di film ini Menurut gue sih gitu Gue kalau mau dibilang Nambahin lu tadi ya Oke Kalau untuk yang Dominic Thorn Sebagai Riri Williams Masih belum kena sih di gue Kalau lu belum kena Maksudnya kayak Aduh nanti dia mimpin Acaranya sendiri Apa akan keren gitu ya Maksudnya Karena disini menurut gue Sebenernya kalau mau dibilang Jujur dari gue sih Salah satu kelemahan di film ini Adalah karakternya Aaron Hart Gitu Kalau dari gue Karena serunya film ini Itu pada saat ya Kalau ngomongin mengenai Wakanda gitu Dan sebenarnya orang luar gitu ya Yes Jadi Kadang kalau misalnya Pas lagi ada bagian-bagian dia Mungkin ya Kayak misalnya kita lihat Ada lagi di set di Amerika itu Gue momen-momen membosankannya Eh gak bosen sih Momen-momen downnya Dibanding scene-scene yang lain Tapi Kalau misalnya mau dibilang Lebih downnya lagi Daripada Riri Williams sih Waktu adegan-adegannya Martin Freeman sih Kenapa tuh Agen itu kan Itu menurut gue Kayak Makanya sebenarnya Menurut gue Durasinya agak panjang Film ini 2 jam 40 menit Menurut gue ini bisa dipotong Maksudnya untuk bagian-bagian Adegan-adegan yang Martin Freeman Atau mungkin adegan-adegan yang Riri Williams Mungkin bisa Lebih dipersingkat Menurut gue Itu akan lebih komplek sih Film ini Karena gue ngerasa Lumayan loh Agak panjang Ini 2 jam 40 menit Untuk menceritakan Dimana khususnya Sebenarnya disini adalah Untuk pengalaman kita Untuk bisa Lewat dari berkabung Di Black Panther Wakanda Forever Black Panther lagi Ini kan dari yang Film pertama itu Menjadi sangat tinggi Ratingnya gitu kan Terutama yang dipuja Dari segi visual Dan aksinya Kalau dari lo gimana Film yang Black Panther Wakanda Forever ini Aduh Untuk aksi Sebenarnya Jujur ya Gue lebih dominan Ke Villainnya Ke villainnya Namor Dan disini juga Terus gak jelas lagi Disini Namor Panggilannya kayak gimana Soalnya Si ibunya Ramoda Bilangnya Namor tuh Namor Namor Manggil dia Namor Namor atau Namor Dari dia bilang sendiri Ini kan disebut Sama orang ini kan Spain Orang Semanyol Artinya Namor Bocah yang dilahirkan Tanpa cinta Namor Nah Mungkin emang gitu Cara penyebutnya Kan dia juga orang-orang Apa ya Kayak orang Latin gitu sih Dari muka Dan itu kan Ya mungkin Makanya agak relate Gitu cara Kelafalannya sih Untuk aksi Rada kurang Tapi malah better Di villain Untuk Visual Di awal Juga jatohnya Sebenernya di awal-awal Oke Di ending-endingnya itu loh Yang ketika Menurut gue itu puncak klimaksnya Dan lu malah Kenapa lu kayak Editannya yang nanggung Kenapa kayak mungkin gimana Padahal kayak Dari awal-awal tuh lu dikasih shoot-shot Dari kayak Wah Wakanda nih kayak Sorenya gimana Cerahnya gimana Terus kayak Wah Gurun pasir Gak gurun pasir sih Apa sih namanya Ladang-ladang Atau hutan-hutannya gitu Wah seger banget Dan juga dari Dan yang gue suka juga Shoot-shot dari kamera Angel-nya itu Walaupun Dari pengambilannya itu tuh Walaupun gak sebagus yang pertama Menurut gue gak seunik itu Tapi disini Menurut gue Jadinya lebih fresh Lebih kayak Menurut gue disini Ditampilin tuh Kesan Peace Damai banget Kayak Wakanda tuh Ketika kayak Udah ada mendiang Almarhum Sya Allah juga Terus dari Pengambilan kamera itu Kayak seakan-akan Ngegambarin Ini tuh Ini damainya Wakanda Gini loh sebenernya Gitu menurut gue Sebenernya kayak Gimana ya Jadinya tersentuh aja sih Buat gue Dari Visualnya di film ini Kalau menurut lu Gimana Kalau aksinya sih Beberapa menurut gue Ada yang gue suka Karena beberapa Terutamanya tuh Pas bagian-bagian Slow motionnya tuh gue suka Tapi kalau misalnya Untuk packaging Keseluruhan Kalau gue bisa bilang Bahwa untuk yang Film pertama itu Sebenernya bisa Visually Lebih entertaining Kalau film pertama Karena dia Ada campuran Cahaya-cahaya Lebih kayak neon-neon Gitu kan Purple gitu lah ya Purple-purple Itu menonjol banget Nah kalau disini tuh Semuanya Ya Kayak film Marvel Pada umumnya Kalau gue ngerasain Disini jadi Nothing special banget Kalau untuk yang Kedua Maksudnya Oke Ya Gak Spesialnya tuh Bukan berarti Gak special Sorry Bukan nothing special Tapi gak Not as special As the first movie Gak pake kacan dan telur Gak Spesialnya beda Oke Nah Disini tuh Balik lagi ya Ryan Coogler Disini tuh Gue suka banget Dengan cara Bagaimana dia Perpaduan antara Musik dan Film dan visualnya Kalau dari gue sendiri sih Ini kan Trivia lain Adalah Si Rihanna Rihanna Sudah lama Tidak mengeluarkan Single Lagu Sediri Oke Akhirnya untuk film Black Panther Rihanna Sign Like A Diamond Kalau disini apa? Leave me up Oh itu jadi, oh iya iya Itu diputarnya di kredit ya? Itu di kredit, itu maksudnya Gue cocok banget sih lagu ini Untuk menggambarkan film Black Panther Wakanda Forever Maksudnya, karena kayak di film pertama pun Banyak lagu-lagu Dari Black Panther tuh yang keren-keren Dari kayak Drake Lamar, dari Sezaa Bacanya gimana sih gue? Gimana? Itu, terus Kalo di kali ini adalah Rihanna Jadi gue seneng banget sih dengan Ryan Cougar Apalagi momen-momen di saat Kayak di Atlantik Eh di Atlantik, sorry Mereka gak bisa bilang ini Atlantik Makanya mereka sebutnya apa? Tawokan City Dimana pada saat Ada di laut, atau mungkin pada saat di Wakanda, scene-scene Dimana megah banget kelihatannya Musik-musiknya tuh gue merasanya Bahasa yang paling tepat Kalo dalam bahasa Inggris gue gak bisa nemu bahasa yang tepat dalam bahasa Indonesia Kalo dalam bahasa Inggris itu Ethereal Ethereal Kayak rasanya tuh kayak Anjay ini gue lagi dimana sih gitu Kayak lagi nonton Kayak seakan-akan kalo misalnya gue ada di tempat situ Gue lagi denger musik, ini lagunya yang akan gue dengarkan Kayaknya pas banget disitu ditempatin ya kan Iya, pas banget lagu-lagunya Maksudnya Walaupun ada perpaduan hip-hopnya Walaupun masih tetap ada hip-hopnya Tapi rasa peacefulnya itu masih kayak Wow Itu yang saya suka Apalagi yang terutama kalo misal Di Afrikanya di Wakanda nih Pasti ada kayak musik kayak, entah ya alat musik instrumen apa Kayak gitu-gitunya kan Dan terus dipaduin sama mungkin Yang trendy-trendy sekarang gitu Itu jadi dope sih menurut gue Keren anjir Itulah dia makanya Kenapa gue seneng banget dengan Film ini Karena gue kan anaknya musik banget ya Anak musik Ditambah lagi ada dengan visual kayak gini Mendongkrak enjoyment gue dalam film ini sih Wakanda forever Wakanda forever Nice Kalo misalnya dari lu sendiri Kalo menurut lu kenapa Temen-temen harus nonton film ini Menurut gue Untuk kalian Kenapa harus nonton film Black Panther Wakanda forever Karena ini menurut gue Kalo misal kalian suka sama kulturnya Afrika Dan juga penasaran sama the next Black Panther Kalian bisa langsung aja sih Buat nonton film yang kedua ini nih Karena menurut gue Kalian kalo penasaran sama siapa sih Black Panther selanjutnya Dan siapa sih maksud Dari Namor datang ke Wakanda Dan juga segala macemnya Dan sebenernya konfliknya gara-gara apa Nah itu tuh Atau mungkin Umumnya sih Pecinta Marvel Eh Marvel Yang pengen tau fase selanjutnya gimana Dan ini karena penutup fase 4 kan Nah ini wajib banget ditonton menurut gue Penting banget Setuju 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 Ya Februari atau Maret gitu Nah buat temen-temen kalo misalnya dari kalian sendiri Alasan kalian nonton film ini apa Dan coba komen juga di bawah Menurut kalian Apa yang kalian ngerasain setelah nonton film ini Skor dari anda berapa? Kalo gue untuk film Black Panther Wakanda forever Solid 8 Setuju Wah kalo ini setuju mau gue Gokil Gokil Karena kalo misalnya ngomongin bagus atau engga Film ini gue lebih Nilainya ke Enjoy Eh cara Gimana gue enjoy Gimana kok Kalo misalnya menurut gue Beberapa emotional beats nya itu udah kena Gue setuju Udah gue akhirnya Gue ngerasa udah film ini oke kok Apalagi kalo misalnya mau ditambahin lagi Tadi mungkin ke skip ya Okoye Okoye itu luar biasa di film ini Gue lebih mendapatkan scene-scene sedihnya itu di Okoye Karena gue ngerasain kalo gue ada di posisi dia Akan lebih sedih gitu Maksudnya gue lebih bisa Se heartbreak itu ya Bisa lebih relate ke dia Dibanding karakter-karakter yang lain Makanya Oke Gue emosional tuh di Okoye pas bagian-bagian dia lah Nah Ya kan Penasaran Okoye gimana? Nonton nih film keduanya Itu dia smartvirus ya Nah Nanti minggu depan kita akan balik lagi Kira-kira Mungkin sih udah ketauan minggu depan Karena ada film superhero Hmm Indonesia yang akan tampil di minggu depan Lokal nih Nanti akan kita bahas Pokoknya buat temen-temen Silahkan juga Like, Comment, Subscribe, Share Nyalain juga loncengnya Betul banget Itu dia ya Jangan lupa untuk nonton Movie Freak Kira-kira kata Nathan pamit Dan gue Renda pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye